Hai lebih baik sebenarnya sholatnya itu sendiri-sendiri daripada banyak jamaah enggak jelas seperti itu sebenarnya kalau kita bisa mensiasati bisa-bisa baik kok lho saya kan maunya sholat sholat apa sholat asar tapi dia sholat duhur beda niat gak masalah imamnya sholat duhur kitanya sholat asar atau imamnya sholat asar kitanya sholat duhur enggak masalah saya pinginnya sholat maghrib sholat saya tiga imamnya sholatnya dua karena kosor lagi mana ini ngikut saja imamnya salam kita nambah isa satu lho saya tadi telat Pak Ustadz saya biswudu mereka sudah sholat maghrib apa sholat maghrib sudah kelar gitu sholat-sholat maghrib dah kelar atau kebalikannya lah jadi saya pingin sholat isa tapi imamnya maghrib gimana Pak Ustadz imamnya isa kosor berarti duh dua hanya sholat maghrib tiga atau dibalik imamnya tiga maghrib saya isa duh gimana coba jadi imamnya maghrib saya pinginnya ih isa gimana Pak Ustadz yaudah ikut saja imamnya biarin sholat maghrib tiga kita besok ikut sholatnya hanya duh dua imamnya berdiri tinggal kita nerusin tahiyyat niyat mufarakoh salam sendiri atau kita doa tahiyyat akhirnya dipanjangin semua diminta sama Allah sambil nunggu imamnya rokat ketiga nanti salamnya bah barang enggak apal doa yang panjang Pak Ustadz ya wis robba na'atina fitun ya hasanah wafil akhirati hasanah wakina adaban ulangi lagi robba na'atina fitun ya hasanah sampai imamnya selesai satu rokaat nanti salam bareng imam ada solusi kan ada solusi lah bagaimana Pak Ustadz saya keras area imamnya itu bacaan fatihahnya bismillahirrohmanirrohim ayokamdulillahirrohbilalamin aduh padahal sayangnya bisa membaca fatihah lebih bagus dari dia ya meskipun enggak bagus-bagus ama tapi enggak separah-parah dia ya wisdi tunggu dia ini selesai imaminya selesai ngimaminya baru kita nanti diriin jamaah sendiri jangan orang lagi berjamaah kemudian sini ada jamaah kan unik ini kayak ini moromadon moromadon ini biasanya ada yang aneh-aneh katanya kami ingin mengakomodir Pak Ustadz biar yang sholat 20 juga ke masjid yang sholat 8 juga ke masjid akhirnya sholat 20 rokaat nanti yang sholatnya cuma mau 8 silahkan mojok masjid buat jamaah baru jadi yang sholat lagi sholat raweh yang sholat ada sholat witir jadi nanti kadang bingung sholat amin yang sini ikut amin padahal belum waktunya yang depan denger salamualaikum warahmatullah ternyata yang salam adalah belakang ya kalau mau mengakomodir ya nggak masalah yang sholat rawehnya cuma 8 silahkan meninggalkan masjid sholat-sholat apa witirnya dimana di rumah masing-masing tidak perlu mengadakan sholat berjamaah ini ada jamaah terus ada jamaah ini kalau para ulama termasuk imam shafi'i membenci hal tersebut menunjukkan ketidak akur nggak akur nggak rukun pada kita disuruh rukun gitu Pak Skandar ya